Oke selamat siang semuanya kembali lagi bersama saya Bang Arya di beginia.com dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bahasan saya mengenai NMR spektroskopi namun kali ini kita akan membahas mengenai 1H NMR spektroskopi langsung saja nah pertama dalam satu NMR spektroskopi kita mengenal yang namanya integrasi integrasi itu apa integrasi itu adalah perbandingan ketinggian integral atau yang seperti ini yang ada pada suatu spektrum suatu senyawa di dari sini kita bisa menyimpulkan jumlah atom yang berada pada satu lingkungan kimia tertentu itu kalau misalnya perbandingan tinggi integralnya itu adalah yang satu misalnya 18 terus yang satu 6 maka perbandingan jumlah atom pada kondisi kimia tertentunya itu adalah 3 banding 1 seperti pada sama seperti ini yang kita lihat pada chemical shift sekitar 2 ppm itu kita punya 18 itu gila heightnya dan pada sekitar 11 ppm yang merupakan region dari OH karboksilat kita punya 6 mm maaf tadi mm nah kalau misalnya kita hubungkan maka perbandingannya kita punya 1 atom H pada karboksilat dan 3 atom H pada karbon yang berada di samping karbon yang berada di samping karbon nah sekarang kita lihat kita punya suatu gugus yang dilindungi oleh protecting group yaitu ethylene glycol jadi kalau misalnya kita ngambarin 3D nya kayak gini yang satu CH3 nya ngadep ke belakang yang satu ke depan yang satu ke belakang yang satu ke belakang nah kalau misalnya kayak gini berarti berdasarkan simetri kita dapat bahwa kedua lingkungan CH2 yang ada di sini ini lingkungannya sama gitu enggak beda terlalu jauh gitu karena yang satu ini hubungannya sama metil yang satu hubungannya sama metil yang di sini terus yang satu hubungannya sama metil yang ada di sini namun dapat terjadi perbedaan sinyal gitu antara kedua H yang satu ini sama H yang satu yang ini nah kenapa karena yang satu berhubungan sama ini bukus yang ini dan yang satu diatasnya bukus yang ini jadi bisa terjadi perbedaan sinyal gitu yang kemudian akan kita bahas gitu di sesi yang lain atau sesi kali ini kita cuma membahas integrasi dan jenis-jenis protonnya oke tapi kalau kita lihat chemical shift nya yang ada di sini berarti yang OH itu adalah yang ini yang kecil ini nah terus yang empat ini karena coupling nya enggak terlalu gede cukup kecil ya jadi kita bisa melihat keduanya ini lingkungannya sama dan kita bisa bilang ini adalah suatu singlet gitu singlet yang ini terus yang ini yang ini nah ini yang ini dan CH3 nya ini dua-duanya ini lingkungannya sama juga karena simetris gitu jadi ini yang ini oke nah lalu biar mempermudah bagaimana kita bisa menyimpulkan ini punya yang ini itu punya yang itu itu gimana nah kita harus mengetahui regionnya nah region pada satu HNMR spektrum kalau dari 0 sampai 5 itu berarti secara in general dia itu terikat pada saturated carbon gitu jadi carbon yang jenuh sedangkan kalau pada 5 sampai 10 dia terikat pada carbon yang unsaturated atau tidak jenuh gitu memiliki datang rangkap nah kalau misalnya lebih luasnya lebih lengkapnya gini 0 sampai 3 itu berarti dia tidak di sekitarnya oksigen tapi kalau dari 3 sampai 4 setengah berarti dia di dekat oksigen gitu contohnya seperti ether gitu gitu lalu 4,5 sampai 6,5 dia merupakan alpena nah kalau 6,5 sampai 8,5 berarti dia merupakan region yang aromatik dan dari 8,5 sampai 10,5 dia berada di dekat oksigen oke sekarang kita punya region dan heteroatom yang berbeda nah contohnya kalau misalnya heteroatom yang ada di samping carbon ini adalah lithium maka chemical shift yang kita dapat adalah minus 1,94 tapi semakin kesini heteroatomnya makin ganti chemical shiftnya makin tinggi nah kalau kita lihat-lihat ya ini kesini berarti elektronegativitasnya akan makin naik nah kalau misalnya elektronegativitas suatu atom yang ada di samping carbon itu makin naik maka kerapatan elektron dari ikatan CH ini semuanya tertarik gitu tertarik ke arah yang elektronegativ sehingga akhirnya shielding pada atom H nya ini makin sedikit sehingga makin deshielded gitu dan chemical shiftnya makin tinggi nah kalau misalnya gugus elektronegativitasnya paling banyak juga makin banyak juga nah berarti dia bakal makin deshielded juga gitu nah sama in general gini kita bisa memantau chemical shift suatu CH CH2 dan CH3 itu pakai suatu patokan patokannya gimana nah patokannya kalau misalnya aku punya CH3 chemical shiftnya itu aku mulai dari 0,9 terus kalau misalnya CH2 naik 0,4 jadi 1,3 ppm terus kalau misalnya aku punya CH CH aja naik lagi 0,4 jadi 1,7 ppm ini estimasi kasar tapi cukup akurat gitu kalau misalnya prakteknya nah lalu ide apa lagi yang kita dapatkan ide yang kita dapatkan adalah bahwa suatu metal group itu memberikan informasi yang signifikan nah contohnya ya disini disini aku punya tiga gugus metal dan disini kita tahu bahwa ini adalah ikatan yang bukan ikatan rangkap ikatan tunggal sehingga kalau ikatannya tunggal berarti dia berotasi secara bebas jadi akhirnya ketiga gugus metal ini chemical shiftnya sama di 1,10 di 1,10 ya berarti cukup akurat lah ya karena kita prediksinya tadi kan CH3 itu kan 0,9 jadi ya cukup akurat nah sedangkan kalau misalnya aku punya struktur kayak gini ini juga masih cepat rotasinya tapi udah beda nih karena kenapa karena yang satu keikat di es yang satu keikat di karbon gitu metalnya metalnya yang 1,81 dan metalnya yang lainnya adalah 1,35 oke nah sekarang sekarang kasusnya adalah ikatan rangkap nah kalau ada ikatan rangkap berarti kayak gimana kalau ada ikatan rangkap berarti metal yang ini sama metal yang ini beda dong karena kenapa karena ini gak bebas blotasi gitu sehingga lingkungan kimianya yang satu kontaknya sama H yang satu dekatnya sama CL gitu nah akhirnya salah satunya bakal chemical shiftnya lebih tinggi dari yang lainnya gitu jadi yang yang satu 1,99 yang satu 2,17 gitu nah sama juga kasusnya kalau misalnya suatu molekul bisa melakukan resonansi contohnya kan ini ya N N di metal formal amida nah ini kan bisa ngasih elektron ke sini ini bisa ngasih elektron ke sini terus jadi kayak gini N N n n nah kalau misalnya kayak gini berarti rotasinya makin susah akhirnya kita memiliki 2 nilai chemical shift yang berbeda gitu karena karakternya gak sepenuhnya ikatan rangkap tapi gak sepenuhnya ikatan tunggal juga gitu jadi ya kita dapat disimpulkan keduanya bisa berbeda walaupun gak sepenuhnya ikatan oke nah sekarang kita punya kita punya molekul yang sifatnya breached atau punya jembatan atau cage gitu ya nah jadi kalau misalnya molekulnya ini cage kayak gini nah maka kalau kita gambar 3 dimensinya 1 atom H nya bakal ke belakang dan 1 atom H nya bakal ke depan dan kalau misalnya cage kayak gini ini gak bisa rotasi guys jadi akhirnya ya terpaksa punya 2 chemical shift yang berbeda gitu yang satu 1,33 yang satu lagi 0,74 terus metilnya ini terus yang satu lagi hanya 2,49 yang satu 1,04 ini kenapa kok sangat amat shielded karena kenapa karena elektron-elektron yang ada di kata perangkap yang ada disini dia turut men shield ini sehingga efeknya shielding nya bakal lebih tinggi dan konstanta gitu ya konstanta chemical shift nya bakal lebih rendah nah lalu aku punya chemical shift of CH group nah ini kita disini udah mulai belajar estimasi dari chemical shift gitu nah kita ambil contoh yang pertama asam ascorbat nah asam ascorbat yang ini kan punya 2 CH ya nah jadi satu tuh di 4,05 di dekat OH nah ini di dekat OH dan satu lagi di 4,52 di dekat sini nah estimasi nya gimana awalnya kita punya CH CH itu berarti 1,7 nah terus kalau misalnya kalau misalnya ada grup OH di sampingnya dia bakal naik sebanyak 2 nah terus kan sampingnya methyl jadi sekitar estimasi kasarnya kita dapetin sekitar 3,7 nah sedangkan kalau yang ini ini kembali lagi ini 1,7 ditambah O nya tambah 2 terus tambah sampingnya double bond double bond itu meningkatin sebanyak 1 jadi akhirnya kita punya estimasi kasarnya itu 4,7 nah kan bedanya cuma 0,3 terus 0,2 jadi sekitar segituan itu cukup akurat estimasi kita gitu nah sama halnya dengan ester asam laktat ini nah jadi yang ini kan yang ini kan yang ini kan berapa nih 0,9 tambah tambah itu ya tambah kalau misalnya di sampingnya O ini berarti di sampingnya COO berarti dia naik 3 berarti estimasinya ini 3,9 nah kalau misalnya 3,9 ini kan cukup akurat gitu dengan 3,79 nah lalu aku punya yang ini ini 1,7 sampingnya karbonil tambah 1 terus sampingnya OH ini tambah 2 ya jadi sekitar 4,7 cukup akurat ya gak jauh-jauh amat sih cuman ya begitu lah nah terus kita punya kasus lagi kasusnya fenilalanin fenilalanin CH-nya kan biasanya cuman 3,60 nah tapi kalau misalnya aku kasih di larutan yang asam ternyata 4,35 nah ini kenapa nih kalau kayak gini nah kita lihat lagi kalau misalnya kita kasih pelarut deuterium dalam kondisi basah maka dia bakal membentuk spesies seperti ini yang tarikan elektronnya gak terlalu signifikan gitu nah jadi akhirnya karena tarikan elektronnya gak terlalu signifikan elektronnya yang di sekitar atom H-nya ini lebih banyak jadi akhirnya chemical shape-nya cukup rendah gitu nah sementara kalau misalnya dalam satu larutan asam nah chemical shape-nya bakal meningkat karena kenapa? karena ini udah ketarik ini masih ketarik ini karena grup yang ini jadi penelit elektron yang kuat gitu jadi akhirnya chemical shape-nya naik oke nah buat yang tadi yang penasaran wah ini kok bisa bisa nambah-nambah segini nambah satu nambah berapa nah ini regionnya region penambahannya gitu nah awalnya kalian mulai dari 1,7 1,7 terus kalau misalnya yang kalau misalnya disampingnya itu ada ini ada grup ini yang satu PPM A A N C T S Alken Alkine 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 Nitril Carbonyl Thiole Sulfide A A N C T S berarti dia naik sebanyak 1 gitu sedangkan kalau misalnya ada Aril A A S Aril Amine Sulfoxide Sulfoksida dia naik sebanyak 1,7 ini buat ngapalinnya gitu terus alkohol ether amide halide sulfon A E A H S itu naik 2 nah kalau misalnya O Aril Aril ether misalnya ada CH3 O misalnya ada kayak gini berarti dia naik sebanyak 2,5 gitu nah terus kalau misalnya ada nitro ester fluoro yang tadi O C O R bla 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 naiknya sebanyak 3 gitu kan N E F jadi A N C T S A A S A A A H S N E F ya nah oke kalau misalnya udah kayak gini kita lanjut nah sekarang kita bakal membahas region-region alkena dan benzena nah biasanya region alkena ini ada di sekitar 4-6 PPM atau 4-7 lah kalau misalnya mau kasarnya gitu kalau sangat ada grup yang sangat elektronegatif gitu nah kalau misalnya ini 5,68 kita bandingkan nah region C nya ini gak beda jauh cuman beda 1,3 PPM doang tapi region H nya ini beda jauh banget yang satu 7,27 terus yang satu 5,68 nah kenapa ya kok bisa kayak gini ini kenapa ini nah jadi fenomennya gini gini kawan-kawan aromatisitas tuh definisinya adalah bagaimana suatu senyawa itu bisa memaintain ring current yang ada di dalamnya gitu nah di dalam suatu benzen ring medan terinduksi yang dihasilkan itu tuh menambah medan magnetik yang diberikan gitu jadi kan karbonnya gak gak terlalu kena efeknya tapi yang kena yang kena di dalam diagram sini apa setelah ring current nya ini ada ring current nya ini ada jadi akhirnya yang ada di diagram yang ada di di H nya ini akhirnya ketambahan dong ketambahan magnetic field B top B total sama dengan B 0 tambah B aksen B aksen ini dari ring nya nah akhirnya chemical shape nya sangat amat meningkat dong karena frequency nya meningkat gitu nah ternyata kalau dalam aromatic ring distribusinya tuh tidak seimbang nah kenapa nah kalau dalam kasus ini kita lihat ya ini kita punya sejenis amina ya nah jadi nitrogen nya ini bakal memberikan elektron pada benzenanya karena sifat naturnya amina sendiri yang sifatnya memberi elektron gitu dengan resonansi gitu nah sehingga apa hasilnya ring proton nya proton nya di ring ini lebih jadi lebih shielded gitu jadi chemical shape nya turun dari 7,2 jadi 6,38 gitu jadi akhirnya nitrogen nya karena ini ngasih elektron jadi elektron nya kehilangan disini akhirnya metal nya jadi lebih di shielded karena ditarik oleh nitrogen nya ini gitu nah sedangkan kayak alkil bla 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 yang gak terlalu signifikan ini gak terlalu gak terlalu merubah aromatic system nya jadi akhirnya tetap pada sekitar 7,25 gitu nah sama kalau misalnya kayak gini ini 5,5 nya ini bakal gitu bakal muncul di satu sinyal tapi satu sinyalnya ini gak gak terpisah gitu kayak berbagai macam peak nya bakal bersatu gitu menjadi multi plate oke oke nah terus melanjutkan mengenai benzena bagaimana bagaimana donasi elektron dan tarikan elektron mengubah chemical shift nya nah sekarang kita lihat disini chemical shift yang paling gede itu datang dari grup-grup yang menarik elektron melalui konjugasi nah nitro nitro itu kan dia bisa ngasih dia bisa narik elektron dari sini jadi konjugasi ini nya nyerang kesini ini nya nyerang kesini ini nya nyerang kesini jadi akhirnya elektron nya hilang banyak dari tingginya gitu sehingga makin makin disilded ya gitu sama juga halnya dengan karbonil karbonil itu karboksilat ya jadi kalau misalnya ini ketarik dari sini ini nyerang kesini dan ini nyerang kesini jadi akhirnya lebih disilded tapi gak sebanyak nitro gitu nah nah kalau misalnya udah mulai nitril dan yang lain-lainnya ini udah sebetulnya efek induktif aja gitu walaupun sebetulnya ini maaf-maaf nitril masih bisa itu masih bisa konjugasi ini jadi n nya bermuatan negatif tapi kembali lagi gak sebanyak nitro ya ini juga masih bisa konjugasi juga ya tapi ya kembali lagi gak sebanyak nitro nah yang induktif yang induktif itu adalah yang ini yang CF3 karena ini kenapa kenapa induktif karena gak ada ikatan terangkapnya kan buat melakukan konjugasi jadi ya seperti itu kita lihat disini kan berarti bedanya cuma 0,5 sedangkan ini bedanya berapa ini 1,2 1,2 ya 1,3 lah 1,3 dari 7,2 nah lalu alkyl groups alkyl groups alkyl groups itu adalah donating grup yang lemah gitu karena dia mendonasikan elektronnya melalui efek induktif sedangkan ternyata walaupun walaupun O ini makin elektronegatif dan kayak gini dan kelihatannya makin elektronegatif lebih elektronegatif daripada C tapi ternyata yang kita lihat apa yang kita lihat ternyata ini makin rendah chemical shape nya jadi makin banyak elektron yang ada di ring karena kenapa karena mereka bisa mereka bisa mendonasikan elektron gitu seperti tadi kasusnya Amina yang tadi jadi kan dari 7,2 turun jadi 6,8 6,5 6,3 kayak gitu nah karena walaupun secara induktif mereka elektron withdrawing namun ada konjugasi yang mengakibatkan mereka menjadi net elektron donors gitu efeknya konjugasinya lebih daripada induktif sehingga akhirnya shielding nya naik seperti itu nah terus berbicara induktif dan konjugasi kita melihat trend lagi trend nya kalau misalnya aku punya Halida tidak apa yang terjadi kita biasanya mengekspektasikan bahwa yang chemical shape nya paling tinggi adalah yang yang paling elektron yang ganti dong karena Halida kan gak punya ikatan perangkap makanya dia cuma bisa efek induktif aja kan gitu walaupun bisa konjugasi sedikit sih tapi ya kita kan mengekspekt yang paling tinggi kan F gitu tapi ternyata tidak ternyata yang paling tinggi yang paling tinggi chemical shape nya itu adalah I gitu kenapa kok kayak gini nah karena orbital nya I ini terlalu gede terlalu gede gitu buat melakukan interaksi konjugasi gitu konjugasi dengan ring nya yang ada disini karena ya begitu kalian lihat di tabel periodik makin ke bawah sini dari jarinya makin gede kan yaudah berarti gak 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 cukup gak cukup baik dong overlap nya itu nah ternyata walaupun F ini adalah yang paling elektronegatif namun ukurannya ukurannya pas gitu pas buat melakukan interaksi dengan konjugasi dengan carbon nya jadi akhirnya chemical shape nya paling turun nah sedangkan kita punya kasus lain electron rich and electron deficient alkans apa maksudnya jadi yang chemical shape nya cukup tinggi itu gak cuman benzina doang itu juga bisa gitu dengan chemical shape yang cukup tinggi dengan prasyarat bahwa ada grup yang sifatnya electron withdrawing contohnya kalau ada nitro disini ini jadi 7,31 nah kalau misalnya ini kan electron donating jadi ininya turun jadi 4,73 dari 5 nah ini juga sama juga ini electron donating nah proton yang lebih dekat dari dengan grup CO ini jadi sedikit downfield dari cyclohexena kita lihat yang ini proton yang dekat CO ini kan sedikit downfield doang cuman mengalami sedikit imbas tapi yang efeknya paling gede apa yang paling gede yang ini yang 7,0 yang ini yang jauh dari CO kalau misalnya kita bandingkan dengan cyclohexena yang ini nah apa yang terjadi berarti kesimpulannya apa kesimpulannya elektron yang disini hilang elektron yang disini hilang karena kenapa karena ini kan kita tarik kesini yaudah ini jadi motelnya positif yang ada disini itu makanya kenapa kok kalau dalam reaksi-reaksi yang mitos atau conjugate edisi conjugate edisi yang keserang itu bukan yang ini bukan yang ini tapi yang ini karena kenapa karena elektron yang paling banyak ini nah untuk kedua tipe substituennya efeknya maka selalu pada yang lebih jauh gitu yang paling gede efeknya kita lihat juga yang disini ini kan donasi donasinya kesini berarti yang paling banyak donasinya yang mana yang ini juga oke nah alkena region berarti 4,4 sampai 7 PWM ya depending on the substituen tergantung substituennya nah kalau misalnya kayak gini ini kan ini kan gak bisa rotasi ya berarti yang satu sekitar 3,78 terus yang yang bawah 3,93 karena kenapa ini kan berarti kan kondonasi banyak sama yang ini ya kondonasi banyak sama yang ini berarti nanti jadi chemical ship nya nah ini juga sama juga yang satu 6,10 yang satu 5,56 ini ketarik elektronnya oleh COOM nya nah kalau yang ini kenapa beda juga nah kalau yang ini beda karena ini bisa ini berimbas pada ini CL nya ini berimbas pada H yang satu dan H yang satunya gak kena imbasnya gitu cuma kena imbasnya PEB doang makanya ya gitu berbeda lingkungan oke lalu kita punya region aldehida itu unsaturated carbon yang bonded to oxygen yang terikat pada oksigen nah aldehida ini cukup unik itu tuh terikat langsung pada karbonil dan sifatnya amat sangat di shielded gitu dengan shift yang paling gede dari segala macam CH proton itu sekitar 9 sampai 10 nah terus yang 9 sampai 10 lagi apa dong yang 9 sampai 10 lagi selain aldehida itu apa ya heteroatom yang lain contohnya OH NH gitu nah sama benzena yang sangat amat elektro elektronnya sangat amat hilang elektrodeficient jadi ini sekitar 9 oke nah lalu kita lanjutkan lagi nah ini region-region yang lain pada region yang mirip aldehida gitu nah contohnya piridin apa yang terjadi sama piridin piridin itu punya 2 elektron bebas yang kagak bisa ngedonasiin ke sini kalau misalnya ngedonasiin ke sini orbitalnya gak matching dong karena orbital P nya kan vertikal-vertikal gini terus yang ini nya horizontal kan yaudah gak gak bisa dong nah yaudah akhirnya apa yang terjadi yang ini yang di belakang sini 7,5 yang di samping sini 7,1 tapi yang di samping N nya sini ini region aldehida 8,5 apa yang terjadi sama ini mereka ini nah ini kan jelas posisinya seperti aldehida ya seperti aldehida kan ini R ya nah tapi kenapa ini nya 7,5 ini nya 7,1 nah kita lihat efek konjugasinya seperti apa nah ini kan berarti karena dia gak bisa konjugasi dari PEB nya yang ada di sini berarti dia bakal narik elektron aja kan dia narik elektron aja yaudah akhirnya ini nyerang ke sini ini nyerang ke sini nah akhirnya udah apa dah ini mau aturin positifnya ada di belakang sini nah sama halnya dengan ini ini kalau misalnya strukturnya isok quinoline ini ini kan yang ada dua region yang seperti aldehida ini yang satu 9,1 yang satu 8,5 dan yang satu lagi 7,5 aromatik biasa nah ini summary dari semua proton heteroatum alkohol kalau yang fenolik itu dari 4,5 sampai 7,7 kalau karboksilat itu dari 10 sampai 13 tergantung karena bisa saja ya bisa saja ada region yang seperti ini yang O nya berikatan hidrogen dengan karboksilat gitu pada suatu benzena dan ini sekitar sekitar 12 ppm ini khusus karboksilat bisa tapi ini juga bisa apply ke alkohol yang ada di sini ya alkohol yang ada di sini 0,5 sampai 6,0 tapi kecuali yang ini kecuali yang berikatan hidrogen nah lalu amina NH2 nya amina itu dari 1 sampai 5 aril kalau misalnya kita tambah aril itu jadi 6 terus kalau misalnya amida ingat saja gitu kalau misalnya N nya ada 2 berarti 5 kalau N nya hilang 1 berarti jadi nice jadi 7 tapi kalau misalnya N nya hilang 1 terus 1 nya ini di occupy sama aril jadi 10 karena ya begitulah efek antara efek pengurangan elektron yang ada karena grup aril yang ada di sini nah oke terus kalau pirol 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 itu N nya kan ikatan sama H tapi kesimpannya aromatik jadi NH nya itu sekitar 10 ini estimasi yang kasar kasar kan kasar tapi akurat kan karena aromatik berapa kan 7 sementara NH biasa NH biasa kan berarti kan 3 ya 7 tambah 3 sama dengan 10 tapi ya begitulah oke lalu kita punya kasus lagi jadi pada asam amino yang namanya glycine glycine itu kan expected to exist as zoeterion jadi di ekspektasinya glycine itu punya zoeterion kombinasi yang seperti ini NH3 plus COO min nah dia punya 2 sinyal yang ini ya tapi 3 H nya 3 H sinyalnya itu tuh 4,90 berarti kesimpulannya langsung NH3 tapi tunggu dulu tunggu dulu nah tapi aminotiol aminotiol itu punya CME2 dan CH2 ini aminotiolnya nah kita ekspektasinya yang satu ada satu sinyal disini terus yang satu lagi ada 3 sinyal lebih tinggi 3 kali lipatnya kayak ini tapi kenapa enggak ada gitu kenapa kok cuma satu sinyal doang dan satu sinyal itu adalah 4 H nah sama juga halnya dengan EDTA EDTA ini yang ininya itu satu sinyal satu sinyal tapi yang ininya sama yang ini ini sama semua waduh kenapa ini alatnya rusak enggak konsisten waduh kita tunggu kenapa ya nah ternyata apa yang terjadi OH NH dan SH nya ini mirip semua sinyalnya jadi pada 4,9 4,8 4,84 gitu nah sedangkan kalau kita larutkan mereka dalam DETERIUM ternyata kita lihat exchange nya itu cepat banget gitu jadi akhirnya kesimpulannya apa DETERIUM nya bakal mengganti OH NH dan SH nya dengan sangat cepat gitu nah akhirnya berarti kesimpulannya apa kalau misalnya kita larutkan pakai H2O berarti ini semua bakal exchange dengan cepat-cepat banget dong jadi akhirnya muncul satu sinyal satu sinyal doang gitu nah konsep yang mau diajarkan disini adalah apa proton exchange between hetero atoms is fast jadi proton exchange antara ini sama ini ini sama ini dan dan ini sama ini ini cepat semua gitu dan akhirnya peak yang muncul adalah peak yang average gitu rata-rata gitu satu doang gitu gini nah baik semuanya terimakasih karena sudah mendengarkan kita lanjutkan video ini di part 2 dimana kita akan bahas coupling dan kasus-kasus lainnya terima kasih semuanya